Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokan Amin Untuk hari ini saya berada di depan mobil Mitsubishi Kuda Super Exit ya Jadi akan kita bahas yaitu perbedaan Daripada Mitsubishi Kuda Super Exit Jadi Mitsubishi ini sendiri adalah Keluar dari tahun 97 Sampai dengan tahun 2000 ya Sebelum diganti atau dia mengalami perubahan Nah ini adalah kerjasama daripada Perusahaan China dengan Mitsubishi Jadi adalah untuk Super Exit ini adalah Merupakan generasi tertinggi Atau tipe tertinggi daripada Tipe yang lainnya Jadi pada saat itu Mitsubishi mengeluarkan Tiga tipe ya GLX, GLS dan Super Exit Nah Super Exit sendiri ini kalau kita lihat dari bagian luarnya Dia ini sudah memakai chrome ya Untuk di grillnya Ini yang membedakan daripada dengan tipe yang lainnya Terus yang berikutnya adalah dia sudah menggunakan wiper untuk bagian belakangnya Seperti ini ya Dia sudah ada wipernya untuk bagian belakangnya Ya kan Dan dia sudah ada belakangnya Super Exit Yang selanjutnya adalah untuk handle pintunya dia sudah menggunakan chrome Nah ini Untuk yang lainnya belum ya Dia sudah menggunakan chrome Termasuk untuk di bagian atasnya Nah ini Untuk talang lainnya dia juga sudah menggunakan youtube chrome Kalau kita masuk ke bagian dalam Di sini Untuk Super Exit Sudah Super Exit dia sudah menggunakan pengaturan Spion elektrik ya Nah di sini dia adalah pengaturannya AC dia sudah double blower Kalau kita bisa lihat Dia double blowernya di sini ya Ini adalah posisi AC untuk double blowernya Ya kan Dia sudah menggunakan power window di keempat pintunya Di sini adalah pengaturan bagian depannya Terus di sini adalah bagian tengahnya Dia sudah menggunakan 4 power window Ya kan Terus dia di bangku belakang Dia sudah menghadap ke depan semua ya Nah ini Ini dilipat ya Jadi dia bangku belakang Dia sudah menghadap ke depan semua Terus untuk Mitsuki Shiguda Super Exit Dia untuk pelet Dia sudah menggunakan pelet racing ya Dengan 5 baut Ini adalah pelet asli bawaan daripada Mitsubishi Modulnya seperti ini Dan untuk tipe yang lain Memang masih ada yang menggunakan pelet kaleng Tapi kalau untuk Super Exit sendiri Dia sudah dibekali Yaitu dengan pelet racing Ini adalah perbedaan daripada kuda Super Exit Dengan tipe yang lainnya Jadi dia lebih lengkap untuk aksesorisnya Jadi mungkin bagi rakan sekalian Yang ingin meminang Mitsubishi Buda Super Exit Nah inilah kira-kira kelebihan Daripada tipe yang lainnya Baik GLX maupun GLS Saya rasa itu saja Semoga bermanfaat Mohon maaf bila kurang berkenan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh